PT Toyota Astra Motor resmi memperkenalkan All New Toyota Agya 2023 pada Senin, 13 Februari 2023. Mobil ini diklaim mengalami peningkatan dari berbagai aspek. Simak ulasannya di info otomotif kali ini. Mobil kecil murah yang diluncurkan pertama kali pada tahun 2013 ini memiliki sisi interior dan eksterior yang stylish dan tampak kekinian, sehingga sangat cocok bagi anak-anak muda. Walaupun terlihat kecil, Agya mampu menampung 4-5 orang dan disebut sebagai mobil keluarga. Toyota Agya 2023 memiliki banyak fitur keamanan dan keselamatan yang canggih dengan tampilan yang sporty, elegan, dan modern. Fitur-fitur interior dan eksterior yang canggih mampu menambah kenyamanan Anda ketika berada di dalam mobil. Hadir di Indonesia sebagai mobil jenis LCGC, low-cost green car, berpenampilan sporty dan modern dengan 7 varian warna menarik. Desain modern dan mewah, mobil all-new Toyota Agya keluaran 2023 ini membawa desain modern dan sporty. Terlihat dari desain velg yang begitu khas dan tajam, membuat tampilan Agya terbaru ini makin gahar saja. Selain itu, lampu mobil Agya ini sudah dibekali LED yang makin terlihat sangar, dan emblem mirip huruf X dengan ukuran besar yang bikin tampak keren abis. Tak berhenti di situ, kesan mewah juga disematkan pada pintu switch, spion kecil, velg lebar serta pegangan pintu dengan model flash yang tampak stylish. Mobil new Agya ini mampu menampung 5 orang penumpang, dan juga sudah memakai transmisi CVT serta dual mode teknologi. Fitur keselamatan pun juga tidak ketinggalan dari Toyota LCGC ini, sebab di kendaraan ini sudah ada teknologi side impact. Toyota Agya generasi terbaru untuk pertama diperkenalkan ke publik. Mobil Agya versi baru ini mengalami perubahan signifikan pada platform dan tampilan yang lebih sporty, terutama pada varian GR Sport yang memiliki penambahan aero kit untuk meningkatkan aerodinamika dan grip band. Selain itu, dimensi mobil juga mengalami peningkatan dengan panjang 3760 mm, lebar 1665 mm, tinggi 1505 mm, WL base 2525 mm, dan panjang bagasi menjadi 610 mm sehingga daya angkut menjadi lebih besar. Tidak hanya itu, Agya terbaru ini dilengkapi dengan mesin baru berkode WAV 1200 CC3, silinder dual VVTi yang mampu melontarkan tenaga 86 HP pada 6000 RPM dan torsi 113 N pada 4500 RPM, yang disalurkan ke roda depan menggunakan transmisi CVT. Selain nyaman, Agya 2023 dilengkapi dengan fitur keselamatan terbaik agar pengendara dan penumpang selalu merasa aman saat di perjalanan. Saat ini varian ini hadir dengan beberapa pilihan tipe, diantaranya adalah Agya tipe G dan yang terbaru adalah Toyota Agya GR Sport. Walau begitu yang tidak kalah menarik, Toyota Agya Gen 2 kini menempati dua segmen berbeda. Ada yang masuk LCGC, serta ada yang masuk ke segmen City Car yaitu lewat varian GR Sport. Harganya sampai sekarang belum diumumkan. Dugaan kami untuk LCGC masih di bawah 200 jutaan rupiah. Sementara Agya GR Sport bisa di atas 200 jutaan rupiah. Khusus Agya GR Sport 2023, ubahannya cukup banyak. Dari sisi tampilan jauh lebih sporty baik eksterior dan interior. Kemudian ada warna two tone. Ditambah lagi ada special tuning di bagian setir dan suspensi supaya rasa berkendaranya semakin menyenangkan. Walaupun mesinnya, sama, tapi karena mobilnya beda, performanya berbeda, untuk Toyota Agya dan Ryze, kata Chief Engineering Toyota Motor Corporation, TMC, Toshihiro Nakaho. Dalam hal angka, torsi Agya Gen 2 meningkat 20% dibanding model lama. Kemudian akselerasinya dari 40 km per jam ke 80 km per jam cuma 6,7 detik alias lebih menyenangkan untuk menyalip kendaraan lain. Kemudian Toyota juga sudah terbuka soal konsumsi BBM Agya 2023 yang diklaim lebih irit dibanding model lama. Khusus varian DCVT, bisa menghemat bensin hingga 21 km per liter atua lebih irit 0,3 km per liter dari Agya Gen 1. Kemudian Agya Gen 2 dengan transmisi manual, konsumsi BBM-nya bisa tembus 21,8 km per liter, lebih hemat 1,2 km per liter dari generasi sebelumnya.